Halo sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Wira Usaha Baru Kita akan ngobrol lagi yang lebih dalam, tadi kan kita lihat nih produknya apa aja dari varian brand fantastic ini Ternyata banyak banget ya, mungkin kalau misalnya sahabat di rumah ngeliat ini makannya udah biasa banget nih Udah lazim tapi rasanya loh luar biasa Dan ingat satu lagi, ternyata kandung anjingnya juga lebih luar biasa lagi Dan tentunya lebih sehat ya daripada komposisi makanan yang seperti biasanya Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai bisnisnya dari Ibu Anissa ini Ibu kan udah lama nih ya, mulai berbisnisnya, 2 tahun udah tersebut lama lah ya Dan itu inspirasi dari mana sih akhirnya Ibu membuat suatu produk yang dari bahan bakunya Hanjali Kebetulan saya tinggal di daerah Pegunungan dimana memang banyak petani yang menanam Hanjali Tapi tidak menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis gitu Terus ketika saya coba-coba kalau misalnya dibikin sesuatu, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang ekonomis Dan ternyata Alhamdulillah ketika dipromosikan ke teman-teman banyak yang tertarik Ya seperti itu ya, dan akhirnya sekarang dikembangkan lagi lebih luas ya Bu ya Dan pemasanan yang paling jauh banget sampai mana nih? Baru sampai Bandung Oh ya, jadi sahabat ini juga harus tahu nih ternyata Ibu Anissa ini asalnya dari mana Bu? Saya asal dari Waduk, Sumedang Oh dari Sumedang, jadi dari Sumedang jauh-jauh ke Bandung ya Bu ya Dan emang mungkin lebih terkenanya di Bandung nih jangan-jangan produknya ya Jadi buat sahabat kayak gak usah khawatir juga nih kalau misalnya emang pengen berpergian Atau misalnya mudik nih, bingung Bu oleh-oleh apa Nah, bisa langsung aja hubungi Ibu Anissa Jadi bisa di-package ya Dan di-order lewat paket seperti itu ya Bu ya Nah, kalau misalnya dari Ibu Anissa sendiri Dari selama 22 tahun berbisnis, apa sih kendala yang dirasa sama Bu Anissa? Kendalanya mungkin karena jaraknya jauh ke kota gitu ya Jadi promosi untuk lainnya agak kesulitan Tapi hal itu tidak dijadikan kita untuk menyerah gitu Terus aja lah Terus pantang mundur Oke, jadi meskipun jaraknya cukup jauh ya Dan juga mungkin tempat kendalanya juga yang sulit terjangkau Tapi hal tersebut tidak membuat patah semangat dari Ibu Anissa ini Nah, dari Ibu sendiri, punya gak sih tips dan trik buat sahabat di rumah yang Saya tuh sebenarnya pengen berbisnis nih Tapi tempatnya jauh juga nih Sama kayak Bu Anissa Gimana dong cara meminimalisir hal tersebut? Ya, yang pertama niat gitu ya Kalau kita udah niat Niat bagus, insya Allah lah ada jalan keluar Jadi niat dulu ya Iya, niatnya bagus Nanti insya Allah Allah akan bantu Allah akan bantu Jadi mulanya kita harus niat dulu Dan juga emang bener-bener ya Iya Pengen usaha nih gitu Mungkin dari mulut ke mulut Jadi makin meluas juga nih produk kita Oke Dan buat sahabat di rumah yang pengen banget nih nyobain Produk-produk makanan dari Bu Anissa Yang asli bahan bakunya itu dari Hanjeli Bisa banget loh di order Melalui apa nih Bu? Ada gak media sosialnya? Sementara kita gak pake media sosial ya Langsung ke Apa tuh? Langsung ke orang-orangnya gitu Paling lewat Sementara panggil punya lewat PA aja gitu Nah, dari Ibu Anissa sendiri Selama 2 tahun berbisnis Ada gak sih kendala yang dirasakan? Ada Karena jadi saya ke Sumedang Itu agak jauhnya ke Sumedang kota Apalagi kan jalan sekarang tuh Waduh tuh melingkar tuh Sampir 40 kilo gitu Akses dari saya tuh Belum ada angkot gitu Jadi kalau ke Sumedang kota Mau beli label Promosi dan lain sebagainya Itu agak kesulitan Jadi kadang-kadang Kita pake label seadanya gitu Belum punya Apa? Penalian yang bikin label bagus Dan lain sebagainya Jadi pake Dengan label yang seadanya Dan juga mungkin packagingnya juga ya Sudut ya didapatkan Jadi tapi Akhirnya ini juga ya Jalan juga ya Bisnisnya ya Ya karena sementara itu Masih di lingkungan Apa tuh? Daerah gitu ya Lingkungan daerah Sama jaringan teman-teman Relasi-relasi Suami dan lain sebagainya Kemasannya yang sederhanapun Alhamdulillah karena Melihat Kandungan Gijinya bagus Mereka Semangat Jadi diterima oleh Layak ya Yang pengen tau juga nih Fantastik itu Dari mana sih Nama Fantastik ini Oh iya Pantas itu singkatan ya Pangrajin Ti suka jadi Antik Antiknya memang Karena kita Berbahan dasar Anjeli yang memang Belum banyak Peminatnya Gitu istilahnya Jadi bagaimana kita Memasyarakkan Tangan Anjeli Supaya banyak Diminati orang Jadi Fantastik Fantastik Japan Apa itu tuh? Pangrajin Ti suka jadi Antik Ti suka jadi Suka jadi kan nama daerah Oh gitu Jadi Karena asalnya dari Suka jadi Akhirnya dijadikan juga Singkatan dari labelnya Luar biasa Nah dari Ibu Anissa sendiri Ada gak tips dan tips Buat sahabat di rumah Yang pengen ngerasain Berbisnis juga Tapi terkendala nih Sama kendalanya Kayak Ibu Anissa Apa nih Tips dan tipsnya? Kalau saya mah Yang saya rasakan Pertama kita niat dulu ya Kalau niat kita ini Apapun kendalanya Kita jalani aja Jadi tetap semangat ya Tetap semangat Apapun risikonya Apapun bintangannya Tetap semangat ya Ya gitu Tetap semangat Iya Dan pengen tau juga nih Buat sahabat di rumah Kan pastinya penasaran ya Bu ya Gimana sih Pengen nyobain nih Rasanya gimana Makanan yang terbuat Dari hancurli ini Jadi bener loh Rasanya emang enak banget Gak beda jauh lah Kayak misalnya Kita nemuin teng-teng Kayak gitu ya Rasanya Dan ini tuh gak jauh Bahkan Malah jadi Rasanya tuh lebih enak Dan unik ya Ya unik banget Jadi besar-besar Ya Dan selain itu juga Rasa yang didapatkan Ini tuh teksturnya ya Iya betul Makanya unik itu Karena memang teksturnya Berbeda dengan yang lain Tapi gak merubah Dari rasa juga ya Dan pengen juga ya Pastinya sahabat di rumah Gimana sih cara ordernya Terima gak bu Kalau misalnya order Tapi keluar kota Ngerima gak Insya Allah nerima Ngerima ya Nah pengen ya Pastinya Dimana rasanya Dan bagaimana nih Kelesetan dari Hanjelik ini Bisa di order Dimana bu Hubungi aja Di lewat WA Bisa Di 0823 16 86 51 19 Jadi 082 316 865 119 Nah jadi buat sahabat Langsung catat aja nih Nombernya Untuk itu udah terhubung Di whatsapp Dan juga bisa untuk Di calling Dan juga sms Nah buat sahabat Nah buat sahabat gimana nih Pasti udah penasaran banget kan Gimana nih rasanya dari Cita rasa dari Hanjelik ini Karena Meskipun diolahnya tuh Ah biasa aja nih Udah kenal Sama orang juga Tapi rasanya loh Yang beda Makanya harus dicoba Terus dicicipin juga Makanya cepet-cepetan ya Untuk order Ke ibu Anissa Yang gak kerasa banget Dari 30 menit ya Barang-barang Dan akhirnya Kita harus Berakhir Di perjumpaan Pirausaha baru ini Dan saya Nana Sasabilla Bersama Anissa Dan juga aku yang bertugas Semoga pamit dan berdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton